Seperti inilah dilombang arus balik di terminal bus Kalinders Jakarta Barat kamis pagi. Sejumlah bus angkut terlebaran yang membawa pemudik kembali ke DKI Jakarta mulai berdatangan ke terminal. Sebanyak 1.100 lebih pemudik yang dinominasi dari daerah Pulau Sumatera dan Jawa telah kembali ke Jakarta usai berlebaran Indufitri di kampung halamannya. Salah satunya Sindi, pemudik asal Palembang, Sumatera yang mengaku meski sempat terjebak kemacetan di penyeberangan Pelabuhan Bakaweni, dirinya memilih hari ini balik ke Jakarta dari kamu halaman lantaran ingin dapat beristirahat lebih lama sebelum ia masuk bekerja esok hari. Ini baru pulang dari kampung atau gimana? Dari kampung. Oh, habis lebaran? Iya. Bersama siapa, Pak? Bersama kakak. Bersama kakak. Mbak Sindi, ini kenapa memilih pulang ke Jakarta pada hari ini? Karena udah besok, udah masuk kerja. Emang nggak ada tambahan cuti di tempat kerja? Udah ditambahin dua hari, Pak. Makanya pulangnya sekarang, cuma 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 cuma. Tapi tahu ya ada tambahan cuti dari pemerintah ya? Tahu. Gimana, Mbak, selama perjalanannya, Mbak? Ya, Alhamdulillah langsung. Nggak ada kendala juga. Nggak ada kemacetan, Mbak? Cuman macet di Bapakuni aja sih, tadi. Kalau selama perjalanan nggak macet. Berapa lama, Mbak, di Bapakuni? Macetnya. Macetnya dari jam 12 sampai jam jam 14. Gitu ya. Ada berapa jam, Mbak? Kitar 4 atau 5. 5 jam. Itu dengan kondisi macet di Bapakuni gimana, Mbak? Ya, gimana ya? Ini macetnya dulu antrian masuk kapal aja sih. Lelah nggak, Mbak, dengan kondisi? Lelah pasti. Kalau lelahnya. Pada H plus 4, itu penumpang baik dari Sumatera maupun Jawa sudah mulai mendatangi Terminal Kalidres. Jadi terpantau tadi sampai pukul 7.00, penumpang tiba itu sudah sebanyak 1.103 orang. Dan biasanya para pemudik ini balik ke Jakarta ini jam-jam berapa, Nenek, di Terminal ini? Ya, jadi di Terminal Kalidres karena rutenya, tujuannya itu adalah Sumatera dan Jawa, ya jarak jauh, itu tibanya itu rata-rata di dini hari sampai pagi hari. Jadi memang tadi sudah terlihat pagi, mulai dini hari sampai pagi hari tadi, sudah ada peningkatan yang signifikan ya untuk kedatangan penumpang. Seperti kemarin itu mencapai 1.809 orang. Kemarin itu didominasi dari asal tujuan Banten, kemudian Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Namun tadi pagi sudah terlihat penumpang yang datang dari Sumatera, masuk dari Palembang, Bengkulu, Lampung, dan Jawa Tengah. Diperkirakan puncak lonjakan arus balik pemudik yang tiba di Terminal Bus Kalidres akan terjadi pada Hapus 6 dan 7 atau pada hari Sabtu dan Minggu, 29 sampai 30 April mendatang, dengan jumlah pemudik mencapai 6.000 lebih. Guna mengantisipasi gangguan keamanan saat para pemudik tiba di Jakarta, puluhan personel kepolisian dan TNI disiagakan dan berpatroli di dalam Terminal. Sementara antisipasi lonjakan arus balik pemudik, pihak Terminal Bus Kalidres sendiri telah melakukan berbagai persiapan seperti rekaya secara lintas untuk menyambut datangnya para armada bus yang membawa pemudik agar tidak terjadi penumpukan baik di dalam maupun di luar area terminal, serta menyiapkan armada malam hari atau armari dan armada dini hari di dalam area terminal dalam kota untuk mengangkut pemudik tiba ke tempat tinggalnya di Jakarta. Dari Jakarta, tim Liputan melaporkan untuk Simpo TV. Terima kasih telah menonton!